Hai senang sekali saya bisa bergabung di acara ini menjadi merasa terhormat menjadi pembicara hari ini saya akan menyampaikan sharing lebih ke sering experience tentang bagaimana dinamika komunikasi yang terjadi di PT Pegadian tempat saya bekerja selama ini Tentu ke sebagai dasar dari bagaimana kita bekerja teman-teman di PR maupun marketing ini selalu menggunakan bauran jisuh sebagai apa dasar untuk memilih dan memilah channel mana yang akan kita manfaatkan dalam rangka mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan kepada masyarakat nah oleh karena itu kami ingin sharing tentang bagaimana kami mengoptimalisasikan internal channel dalam rangka membangun enjitmen bagi karyawan masyarakat maupun stakeholder lainnya nah seperti saya yang kita sampaikan di awal tentu sebelum kita merancang pesan tentu kita harus memilah dulu segmen mana sih customer mana yang akan kita sasar untuk mendapatkan informasi yang kita sampaikan secara garis besar tentu kita semua mahkum bahwa ada dua customer yang harus kita layani yang pertama adalah internal customer maupun external customer yang tentunya menjadi audiens dari para PR di berbagai industri maupun instansi juga termasuk di pemerintahan pemintaan ini menjadi penting karena ketika kita memahami betul siapa segmen komunikasi yang sudah kita sasar maka kita akan kemudian merancang bagaimana informasi itu kita buat tentu masing-masing customer mempunyai karakter yang berbeda oleh karena itu cara mengkomunikasikannya pun berbeda nah beberapa langkah yang harus dilakukan adalah ada empat cara utama yang yaitu ini pesa yang tadi saya sampaikan next nah ini yang pertama adalah melakukan riset customer journeynya kemudian dari hasil riset itu kita bisa petakan yang pertama tadi bagaimana customernya bagaimana kita merancang pesannya nah baru kemudian kita memilih channel-channel yang kita manfaatkan untuk mengkomunikasi pesan itu tentu dengan dinamika pandemi yang kita pahami bersama yang telah kita lakukan yang telah kita lewati dalam dua tahun terakhir teknologi komunikasi digital menjadi satu hal yang penting menjadi satu hal yang dimanfaatkan oleh semua institusi dan masyarakat pun dalam dua tahun ini menjadi semakin familiar dengan komunikasi digital nah kemudian dari channel-channel yang kita punya ini tentu kita manfaatkan semuanya omni channel kita optimalkan baik itu website baik itu portal untuk internal apakah itu media sosial nah tentunya kita optimalkan sebaik mungkin namun yang gak boleh lupa bahwa teknologi digital ini adalah sebagai tool saja yang sifatnya mekanis yang lebih penting adalah bagaimana kita merancang pesan seperti kalau tadi ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh mas boy yaitu informasi yang positif yang optimis dan memunculkan rasa spirit ketangguhan dalam menghadapi krisis yang kita hadapi bersama kalau dalam pandangan saya komunikasi-komunikasi yang humanis yang empatik ini menjadi satu hal yang penting oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana perkembangan teknologi komunikasi yang sifatnya mekanis ini kita optimalkan untuk menggelorakan informasi-informasi dengan komunikasi yang humanis dan empatik ini menjadi penting nah setelah kemudian kita mendapatkan beberapa hal atau kita melakukan optimalisasi dari channel-channel yang kita punya maka yang kita lakukan kemudian adalah menangkap aspirasi dari audiens kita dengan meng-collect customer feedback karena dari customer ini kita akan bisa mendengar bisa mendengar, bisa melihat bagaimana mereka menangkap informasi yang sudah kita berikan kemudian kita lakukan evaluasi, lakukan perbaikan secara terus menerus baik itu di kalangan karyawan, masyarakat, pelanggan, maupun stakeholder yang lain ini saya ingin memberikan beberapa channel yang kita punya yang pertama adalah website pegadian.co.id yang merupakan media informasi dan komunikasi untuk eksternal terutama kemudian kami juga punya aplikasi Larissa aplikasi ini untuk kepegawaian di internal dalam hal ini untuk kepentingan-kepentingan absen menyampaikan informasi, pelatihan, dan seterusnya kemudian kami juga punya portal internal yang kita namakan kita.pegadian.co.id dimana ini menjadi pintu masuk semua aplikasi yang ada di pegadian oleh karena itu dengan sistem single sign on setiap karyawan harus mengakses portal ini baru kemudian bisa bekerja teman-teman di kantor cabang baru bisa mengakses operasional juga setelah masukin aplikasi ini begitu juga teman-teman di kantor pusat atau di kantor cabang juga yang ingin mendapatkan informasi-informasi yang khusus tentang sistem apa itu tentang update informasi perkembangan dan peraturan perusahaan yang baru produk-produk baru, program-produk baru juga harus memasuk melalui single sign on kami juga punya whatsapp resmi yang bisa dijadikan sarana untuk memblasting informasi-informasi kepada masyarakat maupun pelanggan di nomor 0819 150569 begitu juga dengan call center dengan nomor yang mirip yaitu 1.500 569 sehingga untuk media sosial ada 5 channel yang kita kelola yaitu dari Instagram Youtube kemudian Twitter LinkedIn dan Facebook di tahun 2021 kami menerbitkan 2 buku yaitu satunya dalam bentuk buku yang cukup formal tapi dengan gaya penulisan yang milenial untuk memberingati 120 tahun AUT Pegadaian dan dengan judul 120 tahun Pegadaian makin keren kemudian kami juga melakukan restorasi dari museum Pegadaian yang ada di suatu bumi dan sejalan dengan itu paralel dengan itu kami membuat komiks karena memang kami melihat audiens untuk museum ini sering dihadiri oleh anak-anak pelajar SMP, SMA, SD, mahasiswa sehingga menurut temat kami komik menjadi satu media yang bisa menangkap bisa menyampaikan informasi yang mudah ditangkap oleh audiens sesuai dengan segmen yang saya sampaikan tadi dan perlu saya sampaikan bahwa selain itu kan punya aplikasi Pegadaian Digital yang ini tidak hanya untuk informasi saja untuk media informasi tapi juga langsung untuk media transaksi nah sepanjang 3 tahun peluncuran aplikasi Pegadaian Digital itu di tahun 2018 kita luncurkan kemudian di tahun 2019 sudah diakses oleh 900 ribu nasabah atau pelanggan dengan transaksi 1,5 triliun kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan karena ini memang spirit penggunaan aplikasi Pegadaian Digital di masa pandemi ini mengalami peningkatan yang luar biasa dengan tumbuh menjadi 3.400.000 pengguna dengan 5,1 triliun transaksi kemudian di tahun akhir tahun 2021 terdapat 5.100.000 pengguna dengan transaksi 6,9 triliun nah ini membuktikan bahwa memang di satu sisi pandemi ini menjadi sebuah musibah tapi di sisi yang berbeda ini menjadi berkah juga kalau kita belajar pada alam bahwa setiap malam kemudian akan muncul siang setiap gelap kemudian gelap selesai muncul terang itu selalu bergulir berputar terus dan tentunya para pelaku PR para pelaku humasa harus menangkap ini sebagai sebuah fenomena yang harus kita ambil manfaat positifnya kita harus selalu beradaptasi harus mudah mengelola perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita sehingga apa yang kita lakukan tetap bisa diterima dengan baik oleh audiens oleh masyarakat kita semuanya nah apa sebenarnya yang menjadi keterbatasan tentunya ketika masing-masing channel masing-masing customers kita mempunyai keterbatasan ketika kita mengoptimalkan channel-channel tertentu karena memang tidak semua channel itu tepat ketika digunakan untuk semua audiens salah satu contoh misalnya ketika menggunakan aplikasi Zoom sebagai meeting virtual atau sebagai webinar seperti kali ini tentu ada kendala-kendala seperti dalam hal noise-nya seperti apa mungkin di tempat-tempat tertentu jaringannya tidak mensupport di sisi lain juga akan mengubah akan memunculkan keterbatasan di dalam kompetensi maupun otoritas kita dalam memberikan informasi satu sisi secara mekanik bisa dikatakan nyaris tidak ada hambatan kalau dilihat dari sisi konteks ruang dan waktu tapi kalau kita membicarakan soal aktivitasnya seperti apa kalau misalnya itu dimanfaatkan untuk audiens yang lain bagaimana efektivitasnya bagaimana kedegatan kita ketika membangun komunikasi yang empatik seperti yang saya sampaikan di awal oleh karena itu kembali lagi para pelaku PR tentu harus betul-betul cermat ketika memilih dan menentukan segmen mana yang akan kita tuju dengan informasi yang kita sampaikan kemudian channel mana yang kita pilih terus konstruksi pesannya bagaimana sehingga kita bisa menangkap juga nanti kita bisa mengevaluasi apakah informasi yang kita sampaikan itu efektif atau tidak seberapa tinggi efektivitasnya kemudian kalau memang kita memerlukan channel-channel lain yang harus kita optimalkan untuk menyampaikan informasi yang sama ini tentu harus kita lakukan oleh karena itu seperti saya sampaikan di awal optimalisasi omni channel ini menjadi satu hal yang penting tapi tidak juga terus kita manfaatkan semuanya secara gegabat karena itu hanya akan menimbulkan inefisiensi kita menggunakan semua channel tapi ternyata yang kita sampaikan kalau segmen tertentu itu tidak tepat channel yang kita pilih next saya kira demikian apa yang bisa saya serikmati pagi hari ini teman-teman semuanya mudah-mudahan bermanfaat silahkan kalau ada yang bisa kita diskusikan barangkali nanti bisa juga menjadi aspirasi menjadi outcome bagi kami untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati